Intro Pelaksanaan puasanya Kalau dia sakitnya tidak berdampak kepada aktivitas puasa Ya dia tetap puasa sebagaimana biasa Kan ada orang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan Kemudian dia harus mengisolasi diri Dia harus dikarantina untuk jangka waktu tertentu Nah berhadap kondisi yang seperti ini dia tetap puasa seperti biasa Tetapi aktivitas ibadahnya bisa dilaksanakan di tempat kediamannya Tidak harus melaksanakan secara berjamaah di luar yang bisa menularkan ke orang lain Kemudian kalau kondisi sakitnya berdampak parah Jika dilakukan puasa atau puasa baginya berdampak kepada kondisi kesehatan Maka dia boleh untuk tidak berpuasa Tentu pertimbangan dokter yang akan menjadi rujukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!